Halo guys, saya baru aja selesai ngecas di PLN ya Dari sini saya mau bikin video lagi, mampir ke charger di office 8 ya Disitu katanya ada charger menggunakan aplikasi Daya Green Yuk kita langsung ke lokasi ya Jaraknya ini cuma 5 menit, kita mampir ke sana sekarang Yuk kita jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, ini dia ya, ada di ujung di B2 G03 ya, jangan salah guys Oke guys, kita udah turun posisinya ingat ya, di G01-02 mungkin ya Chargernya ada 2 versi 7KW yang cocok buat Wuling REV dan 22KW Ini dia charger yang 22KW guys, ini speknya ya, bisa dibaca Dari si Jawa, ini sistemnya Sementara kalau yang ini ya, sementara kalau yang 7KW ya, ini biasanya yang satu pasai ya, yang 7KW ini ya, IP rating, IP54 Nih mirip-mirip kayak charger yang saya beli itu ya Cuma bedanya Saya 11kw ini 22kw Tuh guys Biasanya sih 3 pas guys Tuh 22kw 3 pas ya Yuk kita mulai Nah kita copot Oke ininya kita panjangkan Kita colok ke sini Nah gitu guys Kita mulai ya Untuk menggunakan charger ini kita harus download dulu aplikasinya ya guys Dan kemudian kita install Setelah itu kita registrasi ya Menggunakan nomor handphone Bikin akun dan password Setelah itu kita tinggal login Nah ini dia sudah berhasil ya Tampilannya sederhana ya guys ya Kemudian kita coba top up Ada banyak pilihan nih Ada oppo Dana Sopipe link aja QRIS Virtual account Tuh Kita coba pilih link aja ya Supaya sama dengan Aplikasi charge in Tunggu sebentar Nah Kita diminta untuk Memasukkan data link aja kita Sambil nunggu kodenya Nah ini kita masukkan kode otp nya Kita pay Tadi saya milih 50 ribu ya guys Kita tunggu sebentar Oke udah berhasil ya Top up nya Kita tunggu sampai selesai Oke Oke kita mulai Kita scan dulu Scan charger Tuh Guys Aduh Tidak berhasil Mungkin yang ini Oke Ternyata yang Satunya guys ya Kita masukin Buy Duit aja ya Kita masukin 50 ribu rupiah Sesuai dengan duit yang kita punya Oke 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 guys berhasil Nah ini dia Tampilan di layarnya ya Kurang lebih sama kayak charger kita di rumah ya Karena Ionic pipe mentok di 11 KW Jadi angkanya cuma 10,8 Di atas itu ada 16 ampere ya Ini apa ya Ini apa ya Kok ada 3 Oh ya karena 3 pas ya Jadi ada 16 Ada 15,7 Ada 15,9 Dan ini Masing-masing tegangannya Aneh juga ya Baru lihat sayang Ada tiga-tiganya muncul Begini Oke Kita lihat ke mobil ya Oke guys Angkanya Pas ya 11 KW Bagus juga nih Chargernya Mungkin listriknya Cukup stabil Ini guys Lokasinya di Opis 8 Kita tinggal sebentar Kita ke toilet deh Sekilas lokasi ya guys Jangan sampai salah Nih Posisinya persis disini ya Di ujung Jadi mungkin tadi Kalau masuk Teman-teman Dari depan tuh Langsung belok kiri Kemudian muter-muter Belok kanan Dan ke ujung sini Oke guys Kita sudah Ngecas Selama 6 menit Saya juga sudah Ke toilet Tadi ya Posisinya ada dekat Ruang tunggu driver Ya guys Ini saya mau coba Stop ya Di 6 menit ini Saya mau makan Karena sekarang Udah jam 12 Kita coba Matikan ya Bagaimana Hasilnya Dan apakah Uangnya kembali Atau tidak Nah ini dia Tampilannya ya Jadi kita tadi Harus mencet Charging status Sebelumnya Duit Yang sudah Terpakai 2690 1,1 kwh Waktunya 7 menit Oke kita Stop sekarang ya Yes And charging Oke guys Iya ya Tulisannya Kalau sudah selesai Kita cabut Sekarang Oke Sekian dulu Video dari kita Tadi kita sudah Coba ngecas Di 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 G1 G01 G02 Di sudut Dari Cara pemakaian Oke ya Sederhana Simple Dari segi Billing Seadanya Di sebelah kiri 3100 Sekian Apakah Layak Menurut saya Cukup layak Kalau teman-teman Butuh Charger Untuk Harga Silahkan Bandingkan Dengan Yang lain Tulis Di kolom Komentar Terus Terang Saya lupa Dibandingkan Charger Charger Suasta Lainnya Apakah Dia Tergolong Lebih Mahal Atau Lebih Murah Baik Sekian Video dari Saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Kita Berikutnya